Assalamualaikum pemirsa pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang 2 buah komponen yang ada di dalam magicom ini yang pertama adalah komponen seperti ini bernama thermofuse atau bahasa indonesianya sekring suhu jadi komponen ini bekerja berdasarkan suhu dimana komponen ini terpasang seri di salah satu kabel listrik sebelum masuk ke rangkaian magicom ini terpasang thermofuse fungsinya adalah sebagai pengaman di bodi thermofuse tertulis 175 derajat celsius 250 volt 10 ampere jadi jika suhu dari thermofuse ini 175 derajat ke atas maka otomatis thermofuse ini akan rusak atau putus jika kita tes dengan multitaser maka ini akan terputus pada magicom biasanya disebabkan karena kerusakan otomatis magicom yang saat nasinya sudah matang tidak jeglek atau tidak men-switch sehingga panasnya berlebihan over dan jika menggunakan thermofuse yang tertulis 175 derajat celsius maka saat magicom tersebut overheating atau panas berlebihan melebihi 175 derajat thermofuse ini akan rusak atau putus sehingga magicom mati total dan untuk komponen yang kedua ini adalah thermostat alat ini terpasang di panci bagian dalam untuk magicom terpasang seri dengan elemen penghangat atau warm di magicom cara kerjanya disini ini tertulis 78 derajat ini berbeda dengan thermofuse ini ya kalau thermostat di saat suhu mencapai 78 derajat maka thermostat ini akan otomatis sweet off ya jadi terputus ini dari sini saat belum mencapai 78 derajat masih nyambung namun setelah mencapai suhu 78 derajat sesuai yang tertulis di bodi ini maka thermostat ini akan sweet off atau terputus dari sini ke sini tidak tersambung ya dan saat suhu turun lagi di bawah 78 derajat maka akan tersambung kembali ini berbeda dengan thermofuse kalau thermofuse langsung rusak dan setelah terputus maka itu terputus terus tidak bisa nyambung lagi namun kalau thermostat ini akan menyambung kembali setelah suhu di bawah 78 derajat ini dan kerusakan yang sering terjadi jika thermostat ini rusak biasanya magic home saat menghangatkan nasi nasinya terlalu panas atau gosong kerusakannya terjadi karena batas suhunya yang membesar yang seharusnya 78 derajat sudah sweet off namun biasanya sampai mencapai 90 derajat baru sweet off dan itulah sebagian kerusakan yang terjadi di thermostat ataupun ada juga yang tidak mau sweet off sehingga nasi cepat gosong oke demikian perbedaan dua buah komponen yang ada di magic home semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati